Oke, walaupun videonya sempat loading teman-teman Karena kita sedang proses download dan juga nonton youtube Jadi terhambat videonya Tapi disini gamenya tetap lancar teman-teman Halo, jumpa lagi dengan saya di channel L.Net TV Sesuai permintaan Kali ini kita akan kasih tutorial Gimana caranya memisahkan trafik game Supaya game ini tetap stabil Walaupun banyak yang memakai wifi kita Dan juga walaupun sedang ada yang mendownload Namun saya ingatkan kembali Bagi yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan info-info apa saja yang ada di channel ini Oke, kita langsung saja ke pembahasan Biar tidak berteri-teri Oke, disini kita buka winbox ya Buka winbox Oke, teman-teman Jadi Untuk settingan ini Saya asumsikan teman-teman sudah setting mikrotiknya sekarang Sudah siap pakai maksudnya Jadi Saya tidak setting-setting dari awal Kayak setting DNS Setting address Atau apapun segala macam itu Saya asumsikan teman-teman Disini sudah ready Dalam settingan awalnya Untuk itu Saya hanya menjelaskan Gimana sih caranya Memisahkan trafik Trafik umum Dan juga Trafik game ini Oke, langsung saja Disini saya sudah siapkan Di Ether 3 Untuk Koneksi Game-nya Saya sudah kasih nama Ether 3 game Pertama-tama Kalian harus Kasih dulu Alamat IP Buat Ether 3 ini Untuk mempermudah Saya tidak kasih IP Secara Static Tapi saya akan kasih IP otomatis Yang dikasih oleh Si Modem Gimana caranya Yaitu kita pergi ke IP Kemudian Di HCP client Oke, selanjutnya Disini kita Kita klik plus saja Kita pilih Interface Yaitu Ether 3 game Untuk BNS-nya Kita Uncheck Saja Kalau kalian Sudah punya BNS Yang ini Biarin Kemudian Add Di Power Rode Kita No Aja Kita akan Tambahkan Secara Manual Oke Itu saja Kita langsung Klik Apply Kemudian Oke Oke Disini Si Ether 3 nya Sudah dapat IP address Ini dia IP address 192.168.1.11.24 Kemudian Disini Juga Kan Otomatis Muncul Ini dia Sehingga Kita Tidak Perlu Setting Setting Static Jadi Sudah Otomatis Dapat IP Dari Si Modem Oke Lanjut Yang ini Kita Close Kemudian Selanjutnya Kita Pergi Ke Setting Firewall Disini Selanjutnya Kita Akan Memasukkan Row Jadi Disini Teman Teman Di Setting Firewall Ini Kalian Klik Dulu Tab Row Nah Di Row Ini Nanti Kita Akan Menangkap IP IP Dari Game Game Yang Akan Kita Pisahkan Jalurnya Contoh Disini Saya Pisahkan Game Free Fire Nah Jadi Settingan Row Ini Nanti Tugasnya Adalah Menangkap IP Dari Si Handphone Client Ketika Dia Bermain Game Jadi Game Nanti Bakal Terpisah Ke Calur Game Tadi Karena Sudah Ditangkap IP Nya Oleh Si Row Ini Nah Untuk Menambahkan File File Ini Saya Sudah Sertakan Di Link Deskripsi Nanti Tinggal Teman Teman Download Aja Deskripsi Disini Saya Nggak Hapus Nggak Tambahkan Dari Awal Nah Disini Sudah Banyak Sekali Row Yang Saya Kumpulkan Jadi Kalau Misalkan Mau Saya Delete Lumayan Berat Juga Misalnya Ngumpulinya Sudah Lama Jadi Disini Saya Nggak Hapus Nanti Teman Teman Tinggal Download Aja Script Yang Saya Sertakan Di Link Deskripsi Oke Seperti Ini Jadi Nanti Script Ini Teman Teman Copy Dari Sini Copy Aja Kemudian Kalian Pergi Ke Mikro Tip Ini Winbox Kemudian Klik Di Tab New Terminal Nah Setelah Itu Kalian Tinggal Pastekan Saja Disini Setelah Paste Jangan Lupa Klik De Tombol Enter Ditekan Supaya Nanti Settingan Settingan Itu Tadi Bakal Muncul Disini Di Tap Row Ini Oke Jika Itu Sudah Selesai Selan 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 Akan Buat Mangle Yang Nanti Akan Kita Arahkan Ke IP Row Ini Tadi Kita Klik Plus Selesai Klik Klik Tombol Tab General Sini Menu Chain Kita Pre-routing Aja Di Pol Kemudian Kemudian Settingan Settingan Yang Lain Kita Enggak Usah Rubah Langsung Klik Di Advance Nah Disini Kalian Tinggal Tambahin Aja Di DST Address List Kita Tambahkan IP Game Online Untuk Source Address Ini Adalah IP Yang Dari Wifi Kita Ini Kalau Misalkan Teman Teman Punya Banyak IP Lokal IP Lokal Itu Maksudnya Adalah IP Yang Mengarah Ke AP Atau Wifi Wifi Jadi Kalau Di Saya Itu Alamat IP Untuk Wifi Adalah Ini Kita Buka House Spot Oh Sorry Ini Jadi Saya Untuk IP Ke Bawah Itu Yang Ini Teman Teman Untuk IP Lokal Maksudnya IP Lokal Itu IP Yang Keluar Untuk Output Dari Internet Untuk Diarahkan Ke Modem Eh Modem Ke Akses Point Itu Yang Ini 192 168 Titik 200 Titik 1 Slash 24 Itu Saya Arahkan Di Ether 4 Jadi Dari Modem Ini Ini Dan Ini Kemudian Setelah Di Olah Kemudian Nanti Keluarnya Di Ini Di Ether 4 Gitu Teman Teman Oke Lanjut Kita Kesettingan Tadi Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Disini Punya Adres Lokal Yang Banyak Misalkan Wifi Teman Teman Beda Beda IP Nya Misalkan Ini Ke Wifi A Kemudian Di Bawahnya Lagi Ada Wifi B Dengan Beda Beda IP Nya Jadi Teman Teman Bisa Tambahkan IP Ini Di Address List Sebelah Sini Teman Teman Kemudian Kalian Klik Tambah Silahkan Kalian Masukin IP IP Lokal Yang Teman Teman Punya Nah Setelah Itu Baru Teman Tuan Masukkan Ke Source Address Ini Misalkan Kita Ambil Sourcenya Dari Mana Misalkan Dari IP Lokal Kita Kemudian Dst Address Ini Adalah Tujuan Address Yang Bakal Kita Tuju Disini Game Online Ya Disini Karena Saya Gak Pake Banyak IP Lokal Jadi Saya Gak Isi Saya Isikannya Dst Address Nya Aja Itu IP Game Online Nah IP Game Online Ini Dari Mana Kita Dapat Yaitu Dari Rau Tadi Jadi Rau Ini Nantinya Bakal Mengambil IP IP Dari Game Tadi Setelah Itu IP Itu Akan Ditambahkan Disini Teman Teman Nah Ini Jadi Ini Adalah IP Yang Ditangkap Oleh Si Rau Tadi Jadi IP Dikumpulkan Disini Nah Selanjutnya Disini Kita Arahkan Si Akses Internet Tadi Kita Ke IP Game Online Ini Oh iya Lupa Jadi Karena Saya Nggak Pakai Banyak IP Lokal Jadi Saya Akan Tambahkan Disini Teman Teman Di Tab General Source Address Saya Akan Isi Yaitu Seperti Tadi Yang Saya Bilang Address Yang Menuju Ke Bawah Maksudnya Ke Wifi Yaitu 192 168 200 1 Slash 24 Oke Itu Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Cuman Punya Satu Jalur Wifi Saja Jadi Cukup Tambahkan Disini Di Source Address Teman Teman Isikan 192 168 200 1 Ini Kalau Punya Wifi Saja Kalau Punya Wifi Teman Teman Berapa Alamat Silahkan Isi Aja Disini Oke Lanjut Kita Ke Tab Action Jadi Di Tab Action Ini Kita Action Kita Pilih Mark Routing Kemudian New Routing Mark Kita Isi Dengan Terserah Teman Teman Mengisi Apa Aja Kalau Saya Kasih Nama Game Maksudnya Nanti Koneksinya Bakal Kita Arahkan Ke Game Gitu Maksudnya Oke Kalau Ini Sudah Selesai Kita Tinggal Apply Aja Error Teman Teman Ternyata Disini Bukan Satu Tapi Nol Kenapa Kita Isi Nol Karena Kita Akan Masukkan Semua IP Yang Di Bawah Ini Satu Segmen Dengan IP Ini Jadi Misalkan 200.1 Atau 200.2 3 Sampai 200.254 Jadi Nanti Akan Masuk Sini Jadi Kita Setting Nya Nol Kalau Tadi Saya Setting Satu Itu Jadi Spesifik Jadi Sos Adres Nya Dari 200.1 Aja Jadi Kita Isikan Nol Oke Kalau Ini Sudah Selesai Kita Lanjut Kita Klik Apply Aja Kemudian Oke Oke Disini Sudah Muncul Setelah Ini Kita Buat Selanjutnya Adalah Kita Buat Arahannya Atau Kita Buat Routenya Kita Pergi Ke IP Kemudian Routes Disini Kita Tambahkan Klik Plus Oke Disini Di ST Adres Kita Nggak Usah Isi Biar Pin Aja Di Pol Kayak Itu Yang Kita Rubah Adalah Di Menu Gateway Nah Gateway Ini Adalah Alamat IP Dari Modem Kita Modem Yang Kita Arahkan Ke Game Tadi Gimana Kita Bisa Lihatnya Kita Bisa Klik Aja Di IP Kemudian Di DHCP Klien Tadi Setelah Kita Buat Kita Klik Di Ether 3 Game Kemudian Kita Klik Di Status Nah Disini Sudah Kelihatan Gateway Yaitu 192 168 1 1 1 Kita Kopikan Aja Sudah Kemudian Kita Pastikan Disini Oke Gateway Sudah Cek Gateway Kita Isikan Pink Lalu Selanjutnya Kita Pergi Kesini Routing Map Nah Disini Kita Arahkan Routenya Ke Mangle Tadi Yang Telah Kita Buat Yaitu Ke Game Yang Ini Sudah Ini Aja Si Sebenarnya Yang Di Isi Kemudian Kita Klik Apply Dan Oke Oke Sebenarnya Sudah Selesai Teman Teman Jadi Seperti Itu Setting Itu Aja Oh Ya Satu Lagi Saya Lupa Sorry Lupa Mulu Kita Pergi Ke IP Firewall Sini Yang Terakhir Adalah Setting Nut Setting Nut Kita Klik Plus Saja Sini Tab General Source Nut Kemudian Out Interface Kita Arahkan Ke Game Kemudian Klik Action Kita Pilih Mask Furet Apply Oke Sudah Selesai Teman Teman Jadi Itu Aja Setting Setingannya Untuk Setingannya Ini Sudah Selesai Jadi Nanti Kita Akan Cek Kita Main Game Seperti Apa Kemudian Kita Akan Cek Juga Main Game Sambil Download Kita Akan Bermain Game Untuk Memastikan Apakah Settingan Kita Tadi Berjalan Saat Ini Belum Berjalan Ya Teman Game Ambil Alok Bit Masa At Ambil di sini dia akan mulai masuk teman-teman bisa dilihat sendiri sini trafficnya udah mulai berjalan ini dia 4944 5564 Oke berarti disini settingan kita sukses ya teman-teman untuk tingnya sendiri cukup stabil ya teman-teman di 60 ke turun lagi di 59 57 5 selamat menikmati settingnya cukup bagus ya teman-teman antara 50 sampai ke 70-an nah sekarang kita akan coba nonton YouTube sambil download juga kita main game apakah masih stabil kita nonton dangdut aja ya teman-teman disini saya akan download videonya juga selamat menikmati 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 Jika ada pertanyaan kembali Silahkan nanti teman-teman Tanyakan aja di kolom komentar Saya pamit untuk diri Sampai jumpa di video selanjutnya